Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya nanang disini tentunya di channel teknogadget official oke let's go oke teman-teman di video kali ini saya akan mereview kembali konflik terbaru dari geekcam lmc 8.4 by hasli yaitu konflik color x gothic seperti biasa disini saya akan mereviewnya menggunakan hp kesayangan saya yaitu hp poco x3 nfc dan seperti biasa pula sebelum saya mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi geekcam dan pemasangan konfliknya untuk kalian yang baru ingin menginstal aplikasi geekcamnya kalian wajib ikuti tutorial ini bagi sudah yang menginstal aplikasi geekcamnya kalian tinggal download saja konfliknya dan langsung saja pasang konfliknya dan jangan lupa kalian harus simak video ini dengan baik karena di dalam video ini terdapat fastpot atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfliknya baiklah sebelum kita memulai tutorial cara penginstalan aplikasi geekcamnya jangan lupa kalian like subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya oke terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya oke jadi ini dua file yang harus kalian sediakan terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi geekcam dan memasang konfliknya untuk kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini dan disana juga ada dua versi untuk geekcamnya yaitu versi R17 dan versi R18 buat kalian yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau kalian tinggal download versi R17 lalu kalian tinggal aktifkan saja AWBnya jika masih hijau kalian bisa cek deskripsi video ini disitu ada saya letakkan link tutorial cara fix hasil kamera hijau karena di beberapa device itu geekcam versi R18 itu walaupun sudah diaktifkan AWBnya namun tetap saja hasilnya hijau ya teman-teman jadi untuk cara mengatasinya kalian tinggal turunkan saja versi geekcamnya dari R18 ke R17 lalu kalian tinggal aktifkan AWB gainnya terlebih dahulu baru AWBnya kalian aktifkan oke kurang lebih seperti itulah penjelasannya baik sekarang kita memasuki proses penginstalan aplikasi geekcamnya oke kita install aplikasi geekcamnya nah karena disini saya sudah menginstalnya jadi saya batalkan saja untuk kalian yang baru menginstal aplikasi geekcamnya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi geekcamnya jika sudah kalian install aplikasi geekcamnya langsung saja kalian masuk ke aplikasi geekcam yang baru kalian install tadi oke kita masuk nah biasanya aplikasi yang baru di install itu akan meminta perizinan seperti ini ya tinggal kalian izinkan saja aksesnya pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan kalian tekan lalu izinkan aksesnya setelah itu kalian tekan down oke untuk memunculkan config kalian harus membuat folder confignya terlebih dahulu dengan cara kalian pilih tanda panah yang ada di sudut kiri atas ini kalian tekan lalu kalian pilih more setting oke setelah itu kalian pilih yang bawah config setting lalu pilih shape setting dan buat saja disini bacaannya bebas terserah mau apapun bisa ini berguna untuk memunculkan folder config dari geekcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian oke baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya oke kita tekan oke baiklah jika sudah langsung saja kita keluar terlebih dahulu dari aplikasi geekcam nya dan langsung masuk kembali ke aplikasi zrshipper untuk mengekstra config nya oke kita masuk ke aplikasi zrshipper dan ini dia config nya color x gothic by technogadget official langsung saja kita tekan lalu pilih extract disini setelah itu kalian masukkan password yang ada di dalam video ini password akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell oke maka kalian harus nyimak dengan baik video ini agar tidak terlewat untuk passwordnya baik jika sudah kalian masukkan passwordnya langsung saja kalian tekan ok untuk mengekstrakt nya baik config sudah berhasil terekstrak yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda yaitu untuk yang pertama format auto yang kedua jpg dan yang ketiga yuk tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika level kamera 2 api kalian level 3 maka kalian bisa memakai format yang auto ataupun yang yuk dan jika level kamera 2 api kalian level full kalian bisa memakai format yang jpg untuk cara cek level kamera 2 api kalian level full atau level 3 kalian langsung saja download aplikasi kamera 2 api probe yang ada di google playstore ya yang seperti ini nah seperti ini aplikasinya kalian download terlebih dahulu setelah kalian download langsung saja kalian buka untuk mengecek level kamera 2 api nya oke kita buka nah disini level kamera 2 api saya level 3 ya ini keterangannya level 3 centang hijau jika level full maka full akan tercentang hijau dan jika limited berarti hp kalian itu belum bisa pasang device ya teman-teman jika limited itu yang tercentang hijau oke kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya baik sekarang kita pindahkan ketiga config ini dengan cara kita tandai satu persatu kita tekan setelah itu kalian pilih tanda kotak yang ada di kanan atas ini lalu pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memori perangkat setelah itu kalian cari folder lmc8.4 oke ini dia foldernya kita masuk ke dalam foldernya lmc84 setelah itu langsung saja kalian pastikan config nya di dalam sini oke jika sudah kalian pastikan config nya langsung saja kalian keluar dan masuk kembali ke aplikasi geekcam yang baru kalian install tadi oke kita masuk nah disini untuk memunculkan config kita tinggal ketuk dua kali di bagian yang hitam ini ya kalian ketuk dua kali maka config nya akan muncul oke kita ketuk nah maka config sudah muncul ya dan kalian tinggal pilih config nya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 api kalian masing-masing tadi level kamera 2 api saya level 3 ya jadi saya memakai format yang yuk oke ini dia config nya yang atas color x-cotic yuk by technogadget official oke ini dia config nya langsung saja kita tekan import oke config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review oke untuk review pertama kita main di mode kamera dengan objek outdoor ya sedikit agak malam oke kita shoot baik kita tunggu prosesnya hingga selesai oke saya review di sore menjelang malam dan ini dia hasil dari config color x-cotic by technogadget official untuk kualitas gambar yang dihasilkan dari config ini cukup baik ya keren sekali jernih terlihat sangat estetik ditambah lagi objeknya sangat mendukung untuk warnanya juga tidak terlalu oversaturasi shadow nya terjaga dengan baik walaupun disini banyak cahaya lampu yang menyoroti namun untuk detail gambar yang dihasilkan dan shadow dari cahaya lampu ini tidak membias ya tetap konstan dan stabil untuk gambarnya baik sekarang kita coba lagi kali ini kita main di mode kamera masih di mode kamera namun dengan objek minuman ini kita tes fokusnya oke kita shoot baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke seperti apa gambar yang dihasilkan dari config ini baik kita lihat hasilnya nice perfect sekali untuk hasilnya keren estetik dan blur ya karena ini masih di mode kamera tidak di mode portrait namun dia hasilnya tetap blur oke keren untuk hasilnya detailnya mantap dan warna yang ditangkap pun masih jelas ya walaupun disini dominan sedikit agak kuning untuk warnanya karena biasan cahaya lampu namun warna yang dihasilkan masih tetap tegas ya lebih jelas dan lebih berwarna namun tidak oversaturasi oke baiklah kurang lebih seperti ini hasil dari config color action by technogadget official baik sekarang kita coba di mode portrait nya oke kita kembali terlebih dahulu langsung kita geser ke mode portrait oke sekarang kita sudah berada di mode portrait langsung saja kita fokuskan ke objeknya ya kita paskan oke baik kita shoot dengan mode auto NS ya otomatis dia oke kita lihat hasilnya seperti apa kita tunggu prosesnya hingga selesai oke selesai dan ini dia hasilnya nice keren sekali untuk hasilnya warnanya tetap konstan dan jelas blur nya rapi detail yang dihasilkan dari config ini pun cukup keren walaupun sudah kita zoom seperti ini namun detailnya cukup mantap ya oke keren sekali untuk hasilnya sangat estetik baik sekarang kita coba kembali masih di mode portrait kita kembali terlebih dahulu langsung saja kita coba oke kita fokuskan untuk objeknya ya kita tap baik kita tap langsung saja kita shoot oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai baik seperti apa gambar yang dihasilkan dari config ini oke di mode portrait dan kita tunggu ini dia hasilnya nice keren sekali untuk hasilnya blur nya lebih dalam disini ya lebih merata bokehnya sangat rapi sekali oke detailnya mantap masih terjaga dengan baik seperti di mode portrait sebelumnya tadi warnanya tetap konstan dan jelas exposure nya pun terjaga dengan baik tidak ada biasaan cahaya lampu disini ya walaupun banyak lampu yang menyorot di tempat ini namun tetap stabil untuk gambar yang dihasilkan tidak ada upper exposure atau upper shadow oke sekarang kita coba di mode ultrawide nya oke kita kembali terlebih dahulu kita langsung pindah ke mode kamera ultrawide oke kita pindah ke ultrawide nah sekarang kita sudah berada di kamera ultrawide atau lensa ultrawide ya sudah melebar oke kita fokuskan kita paskan angle nya langsung saja kita shoot baik kita tunggu prosesnya hingga selesai sangat cepat prosesnya dan ini dia hasilnya nice keren sekali untuk hasilnya walaupun di lensa ultrawide ini cuma 8MP namun detail gambar yang dihasilkan setara dengan 13MP oke kurang lebih seperti ini hasilnya untuk biasaan shadow nya masih aman ya terjaga dengan baik tidak ada upper shadow detail nya mantap warnanya tetap konstan dan stabil baik sekarang kita coba kembali masih di mode kamera ya oke kita paskan objeknya masih dengan objek yang sama namun kita tap bagian yang terang ini oke setelah redup langsung saja kita shoot oke baik kita tap lagi nice kita shoot oke kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya nice keren sekali untuk kalian yang mengalami shadow berlebihan di main kamera ya atau cahaya berlebihan di tempat yang kalian akan shoot caranya untuk mengatasinya kalian tinggal tap saja bagian yang terang itu setelah redup langsung saja kalian shoot maka hasilnya akan stabil untuk shadow nya tidak ada biasaan sama sekali dan lensa kalian itu harus bersih ya pastikan bersih lensa kalian oke sekarang kita coba di mode portrait masih di lensa ultrawide ya kita mainkan zoom nya ke 1,5 oke setelah itu kita fokuskan baik kita tunggu dulu hingga fotonya pas ke objek oke kita tap langsung kita shoot oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai nice tersimpan dan kurang lebih seperti ini hasilnya oke keren sekali karena kita tidak tap di bagian yang terang itu maka biasa lampu sedikit agak nampak ya namun tidak berpengaruh sama sekali keren sekali itu hasilnya detail mantap jernih dan tajam oke baiklah kurang lebih seperti ini hasil dari konfi color exotic by techno gadget official baiklah mungkin cukup sampai disini review konfix terbaru dari saya di ggm lmc 8.4 by hasli jangan lupa kalian like subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya yang sudah menonton saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya